Tuhan ku bila hati kawanku Terluka oleh tingkah ujarku Dan kehendak ku jadi paduku Ampunilah Jikalau tuturku tak semenang Dan aku tolak orang berkesah Pikiran dan tuturku berjelah Ampunilah Dan hari ini aku bersembah Serta padamu Bapak berserah Berikan daku kasihmu mesra Amin Amin Salam sejahtera bagi kita semua Selamat sore ibu-ibu Pelkat PKP GBB Karya 10 Gebar Jakarta Senang sekali kita bisa berjumpa Dalam ibadah sore hari ini Walaupun secara online Tapi kita percaya bahwa kita diberkati Lewat firman Tuhan yang akan kita dengar bersama Mari kita berdiri Untuk mengangkat pujian di awal ibadah Dari Kidung Jemaat 5 Ayat yang pertama Tuhan Allah Nama Tuhan Allah Nama-Mu Kami puji dan masyurkan Isi dunia sujud Di hadapan-Mu ya Tuhan Balas surga menyembah Dari kau hari semesta Mari kita berdoa Segala puji dan syukur Ya Allah Bapak dalam Yesus Kristus Karena pada sore hari ini Engkau telah memberi kami Berkat kehidupan yang penuh Dengan damai sejahtera Sehingga kami boleh Siapkan hari Waktu yang khusus Untuk beribadah Menyembah di kau Dalam roh dan kebenaran Dalam satu persekutuan Bolehkan dilaksanakan Hanya dalam nama Allah Bapak Putra dan roh kudus Amin Silahkan duduk Kita bersama akan membaca Firman Tuhan Dari Amsal pasal Yang Ke 10 Ayat 11 sampai 22 Amsal 10 Ayat 11 sampai 22 Tapi saya hanya membaca Dari Ayat yang Ke 19 Dikatakan disana Di dalam banyak bicara Pasti ada pelanggaran Tetapi siapa yang menahan Bibirnya Berakal Budi Demikianlah firman Tuhan Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Haleluya 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 Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Seorang profesor Bernama Matthias Ermel Dari Arizona University Dia Melakukan satu riset Untuk mencari Kebenaran Sebuah Penelitian Tentang Laki-laki dan perempuan Dalam berkutuk kata Dari hasil riset Sudara-sudara Sangat mengejutkan Menurut penelitiannya Laki-laki Dalam sehari Bisa Mengeluarkan kata Sebanyak 7 ribu kata Wow Banyak ya 7 ribu kata Tapi jangan salah Perempuan justru Lebih banyak Karena menurut Profesor Matthias ini Perempuan Mengeluarkan Kata Satu hari Sebanyak 20 ribu Kata Jadi 3 kali lipat Daripada Laki-laki Kenapa demikian Sudara-sudara Menurut Profesor Matthias ini Karena ada Perbedaan Fungsi otak Antara laki-laki Dan perempuan Yang dipengaruhi oleh Sebuah hormon Yang bernama Protein Fox P2 Protein ini Sudara-sudara Yang mempengaruhi Perempuan Begitu cepat Begitu kencang Dalam Mengolah kata Sudara-sudara Itu sebabnya Perempuan dikenal Dengan istilah Sebet ya Karena Wow Rincang sekali Dalam Tentu kata Tidak salah Tidak salah Karena Orang juga Perlu Mengekspresikan Pikiran Perasaan Yang lewat Perkatan Tapi persoalannya Sudara-sudara Kalau perkataan itu Tidak menjadi Berkat Tidak bermanfaat Bagi Diri sendiri Apalagi Bagi orang lain Itu sebabnya Ayat 19 Bacaan kita tadi Mengatakan Di dalam banyak Bicara Pasti ada Pelanggaran Artinya apa Ibu-ibu Artinya Bicara yang Sia-sia Bicara yang Tidak bermanfaat Dan tidak Menjadi berkat Itu tentunya Pasti ada Pelanggaran Pasti ada Penyimpangan Pasti ada Kesalahan Oleh karena itu Amsal Sihab Menasihati Supaya Sebaiknya Orang beriman Menahan Bibirnya Dalam berkata-kata Itu adalah Orang yang Berakal budi Bahkan Ayat 11 Katakan Mulut orang Benar adalah Sumber kehidupan Tapi mulut orang Pasti menyembunyikan Kelaliman Disini sangat jelas Ibu-ibu kasih Tuhan Kita diingatkan oleh Firman Tuhan Hati-hati dalam Mengolah kata Mungkin kita begitu Tekun beribadah Tekun berdoa Tekun baca Alkitab Tapi kita tidak bijak Dalam mengolah kata Menggunakan lidah Itu tidak ada manfaatnya Yakobus 1 Ayat 26 Katakan Jika ada seorang Menganggap dirinya Beribadah Ibadah Tapi tidak Mengekang lidahnya Ia menipu Dirinya sendiri Maka sia-sialah Ibadahnya Ada orang Rajin beribadah Tapi habis ibadah Rajin pula Dia berkursip Dihabiskan waktu Untuk menciptakan Keburukan orang lain Padahal baru saja Dia terima berkat Tuhan Akibatnya apa Ibu-ibu Berkat Tuhan Berlalu Lewat begitu saja Karena berkat Tuhan Menetap dalam kehidupan Seorang yang selalu ingat Akan firman Tuhan Bukan ingat Keburukan orang lain Bukan menggosipkan Tentang kejelekan Orang lain Yang belum tentu Diri orang itu Lebih jelek Daripada dirinya Bisa jadi dirinya Lebih jelek ya Karena apa Menggosipkan Kejelekan orang lain Jadi saudara-saudara Hati-hati dengan perkataan Setiap perkataan Yang sia-sia Kita akan dihakimi Oleh Sa-Mahakim Mahabir Matius 12 Ayat 36 Sehingga Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Pakailah Setiap perkataan itu Untuk menjadi berkat Dan memuliakan Tuhan Diawali dalam keluarga kita Bagaimana kita Meneluarkan kata-kata Yang memberkati Anak-anak kita Memberkati suami kita Memberkati pembantu Rumah tangga kita Dan dalam hidup bergereja Kita memberkati Sesama Lewat perkataan-perkataan Yang menyejukkan Bukan memprovokasi Bukan mengompori Bukan memanas Memanasi Bukan jadi termometer Tapi jadi termostat Yang meredap Mendinginkan Menyejukkan Supaya lewat hidup kita Tuhan semakin dimuliakan Selamat Melontarkan kata-kata Yang terhormat berkat Maka hidup saudara Diberkati Amin Mari kita Memuji Tuhan Sambil memberikan Persembahan syukur Dari kitab Baktis 117 Baik 1 dan 8 Kita Memuji Tuhan Dengan Sukacita Sambil memberi Persembahan syukur Ajar kami Melakukan Firman Ajar kami Melakukan Firman Tuhan Dalam Kata Dan Tindakan Turut Maksudmu Ajar Kami Tak Bicara Bila Tak Perlu Agar Tak Menimbulkan Luka Dan Resah Mari kita Berdoa Dan terima berkat Tuhan Terima kasih Tuhan Firman Sudah memberkati kami Memberi kami Kekuatan Untuk pandai Dan bijaksana Dalam berkata-kata Memuliakan Tuhan Lewat perkataan kami Agar dari mulut Bibir yang sama Kami selalu Memuliakan Tuhan Dan menjadi berkat Bagi sesama Tuhan berkati Persembahan syukur kami Agar lewat Persembahan ini Pekerjaan Tuhan semakin Dinyatakan Di dalam hidup Gereja Tuhan Dan banyak orang Terberkati Lewat pelayanan Para pelayanan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Maka sekarang Kami mohon Berkat Tuhan Kiranya Kasih karunia Allah Dan damai Sejahtera dalam Yesus Kristus Dengan kekuatan Ruh Kudus Memberkati Semua kaum perempuan Pelkat PKP BPB Jemaat Kari 10 Gebang Jakarta Dan memberkati Semua kaum perempuan Yang menyaksikan Ibadah online Dari sekarang Sampai gekal Selama-lamanya Amin 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 Terima kasih.